Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel dan kali ini aku mau ngobrolin tentang fenomena yang lagi tren atau lagi viral di Indonesia yaitu fenomena flexing Flexing ini lebih gampangnya bisa dibilang fenomena pamer ya tapi ini pamernya beda dari pamer yang mungkin sering kita lakukan di social media misalnya kayak kita lagi makan enak, kita habis beli barang baru, terus kita upload ke story itu kan memang pamer, tapi kalau menurutku sendiri itu masih dalam batas wajar kenapa? karena menurutku social media itu memang diciptakan untuk pamer tapi yang membedakan adalah tingkat noraknya itu sendiri beda hal kalau kita habis beli barang, terus kita keluar-keluar aku habis beli tas baru, harganya sekian puluh juta aku habis beli mobil baru, harganya sekian ratus juta, dan lain-lain itu pamer yang cenderung ke flexing kalau flexing ini bisa dibilang ini pamer dengan tujuan supaya orang-orang yang melihat itu tertarik untuk mengikuti jejaknya, atau mengikuti cara hidupnya, atau mengikuti cara untuk menjadi sukses maupun kaya secara instan banyak banyak kita lihat di social media itu ada orang yang upload habis beli mobil mahal senilai miliaran rupiah ada yang habis beli rumah ratusan juta, terus bilang, wow murah banget nah itu kan bisa dibilang, itu pamer dengan tujuan tertentu supaya menjual mimpi ke orang-orang, kalau cari duit itu mudah cari duit itu instan, cari duit itu gampang banget nah, ini yang harus kita bedakan antara postingan orang-orang yang hanya sekedar pamer untuk pamer-pamer konten ataupun pamer yang ada tujuan tertentu kalau kita lihat di fenomena flexing ini orang itu cenderung ingin cepat kaya ingin sukses secara instan dengan jalur yang mungkin tidak banyak orang ingin terjun ke situ misalnya, yang lagi hype ya sekarang ini adalah binary option ini banyak banget influencer maupun afiliator binary option itu yang flexing gila-gilaan mereka dapat duit ratusan juta, dapat duit miliaran buat beli ini, beli itu, yang harganya itu mahal banget tapi mereka bilang, wow murah banget nah itu orang yang melihatnya itu banyak yang berpikir, wah gila nih orang kaya banget nih gimana ya caranya biar bisa kaya-kaya dia nah, orang cenderung akan mengikuti orang yang lebih kaya dan cenderung akan tanya-tanya caranya gimana sih biar bisa kaya seperti dia nah, setelah udah masuk ke mindset orang kalau cara cepat kaya itu adalah ini, adalah itu nah itu, si orang yang melakukan flexing itu dengan mudahnya bisa mengajak orang tersebut untuk join ataupun untuk gabung menjadi member dia kalau dulu kita kenal, ada MLM yang menerapkan skema Ponzi aku dulu juga pernah waktu SMA waktu itu, aku udah cek temenku main ke salah satu daerah di Magelang waktu itu ya terus diajak, awalnya ku kira itu seminar bisnis terus aku ikut, ternyata pas sampai sana itu aku kaget banget karena banyak banget yang pakai mobil mewah terus orang-orang yang itu sekalanya itu kaya keren banget lah, kayak eksekutif muda walaupun gak muda-muda amat ya karena usianya kalau ku bilang waktu itu mereka usia 30 tahun ke atas nah, itu ada beberapa yang bawa mobil mobil mewah terus banyak juga yang naik motor sih nah, waktu itu aku datang ke sana terus kaget ternyata yang ngisi itu dia teriak-teriak kayak apa ya kayak inilah kayak teriak bisa, bisa, bisa terus pasti sukses kayak motivator-motivator bisnis tapi saat itu aku menyadari kalau itu adalah MLM bukan motivasi bisnis ataupun bukan seminar bisnis nah, saat itu banyak banget orang yang tergiur untuk cepat kaya dengan cara instan yaitu lewat jalur MLM dan ternyata setelah ditelusuri kebanyakan orang-orang yang join MLM itu adalah orang-orang yang berpenghasilan bisa dibilang menengah ke bawah atau berpenghasilan rendah mereka nekat jual tanahnya mereka nekat menggandekan sertifikat rumahnya terus jual mobil, jual motor hanya untuk bisa join menjadi member di MLM yang mereka pikir itu sebuah jalan menuju kesuksesan padahal itu adalah jalan yang bisa membawa mereka jatuh ke dalam kemiskinan kedua kali misalnya orang hanya punya motor nih misalnya dia cuma punya motor terus dia ikut seminar MLM tahunnya disurut jual motornya dia jual seharga 10 juta mungkin terus buat join buat jadi member nah ternyata dia udah ngarut banget buat kaya tapi hasilnya zong kenapa? karena di MLM itu yang kaya itu adalah member-member yang udah ada di pucuk atau yang udah join bertahun-tahun yang lalu 5 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu itu yang dapat kekayaan sedangkan yang ada di bawah yang baru ikut tahun-tahun ini itu ya cuma apa ya ibaratnya kayak diinjek-injek doang aja buat suruh nyariin member yang lain dan lain-lain sedangkan semakin tahun kita tahu kalau MLM ini kan mindset-nya udah sangat apa ya mindset di masyarakat itu udah sangat buruk ya MLM walaupun tidak semua MLM itu buruk ada MLM yang emang itu pure pure apa ya pure business emang pakai sistem MLM tapi itu tidak menipu nah kembali lagi ke fenomena flexing ini sekarang ini mungkin MLM itu ber-transformasi ke dunia digital ya dengan situs-situs atau platform-platform seperti binary option ini yang lagi viral di masyarakat nah ini tugas kita selaku orang yang sudah paham tentang fenomena flexing ini untuk menedukasi tetangga kita keluarga kita masyarakat sekitar untuk tidak apa ya tidak mudah tertipu atau tergiyur dengan orang-orang yang menjanjikan mimpi-mimpi palsu kayak kamu kalau join di aku nanti dapat sekian 10 juta sebulan aturan 1 juta nah mereka selalu menjualnya itu sebagai sesuatu yang mudah gampang kok cari duit gampang kok buat beli ini gampang kok beli itu nah seperti itu itu harus kita edukasi ke masyarakat sekitar supaya jangan mudah tergiyur kalau misalnya kita mau kaya ya caranya kerja atau investasi bedahal kalau kita sudah terlahir kaya ya nah kalau misalnya memang kita bukan orang yang terlahir kaya ya itu caranya dua itu kerja atau investasi kerja banyak banget pekerjaan yang bisa kita ambil ataupun usaha ya baik kerja maupun usaha ya tentunya terus investasi investasi bisa di saham bisa di emas maupun di kripto aku pun juga investasi juga di saham terus di kripto juga tapi tujuanku bukan untuk cepat kaya karena aku juga sadar gak mungkin dong aku misalnya naruh uang 1 juta atau jadi 1 M itu mungkin terjadi juga tapi 1 banding sekian ribu atau 1 banding sekian puluh ribu kemungkinan yang ada nah jadi jangan apa ya jangan berharap kaya secara instant itu yang perlu kita adukasi ke teman-teman kita supaya lebih melek lagi lebih jernih lagi dalam berpikir supaya tidak tergiur dalam flexing flexing yang dilakukan oleh orang-orang influencer maupun afiliator yang berusaha untuk mencari member untuk join ke mereka oke itu aja dari aku mungkin kita lanjut di video selanjutnya yang bahas tentang flexing ini ataupun nanti kita bakal bahas tentang binary option oke terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye